Saudara seorang, siswa sekolah polisi negara atau SPN kemiling Polda Lampung meninggal dunia saat sedang menjalani pendidikan. Polisi menyebut korban meninggal akibat henti jantung dan henti nafas. Tapi sejumlah luka tak wajar di sekujur tubuh membuat keluarga curiga. Hati orang tua mana yang tak hancur ketika melihat sosok putra kesayangan kembali ke rumah dalam peti jenazah. Advent Pratamatela Umbanua yang pamit merantau ke Lampung dari rumah orang tuanya di Nia Selatan Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan di sekolah polisi negara justru pulang tinggal nama. Momen duka ini disiarkan secara langsung di akun media sosial Facebook keluarga ketika jenazah tiba di rumah duka dan videonya menjadi viral di media sosial. Pemuda ini dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian aktivitas pendidikan Pembentukan Bintara di SPN kemiling pada 15 Agustus 2023 lalu. Polda Lampung menyebut korban tiba-tiba terjatuh saat hendak mengambil makan usai menjalani pembinaan fisik dan sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Lampung sebelum meninggal dunia. Ketika terjatuh maka teman-teman sekolahnya langsung menolong saudara Aten ini. Dibawa linggir di tempat berbeda dan juga dibantu oleh pengasun. Ketika itu waktu dibawa berbeda tadi kondisi yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi. Dia bilang pusing. So, diberikan kegoda-goda kami di UGD rumah sakit Bayangkara. Kurang UGD selama 40 menit, jadi pukul 14-45 menit yang bersangkutan menyatakan pendidikan. Informasi soal dugaan kekerasan fisik, serta temuan sejumlah luka dangkal dan lemam tak wajar di sekujur tubuh korban membuat keluarga curiga dan melakotopsi dilakukan di rumah sakit Bayangkara Lampung. Lampung. Tergibing atau resusitasi jantung paru sebanyak 3 musik dan juga sudah dilakukan disesok ke sebanyak 2 kali. Kemudian masuk ke dalam kategori koma dan dinyatakan henti jantung puti nafas. Penyebab kematian bisa didapatkan dari pemeriksaan dalam kapasitas, namun keluarga yang mewakili yang ada di Lampung Ibu dan juga sudah disetujui oleh orang tuanya yang ada di Nias menyatakan kemampuan. Terima kasih. 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 Ada Luka di jari tangan Ini tersayat Itu semakin Kami bahwa itu Pembunuhan itu Kemasian itu bukan karena terjatuh Ditambah lagi ada Apa namanya disini Lembab disini Dengan Dua balok disini Di dada ini Artinya apa bahwa memang itu Sedang memang dia Di adilaya Dan itu Sesuai dengan apa yang disampaikan Ini merah semua berarti benar yang dikatakan Baik Pak Rahmat Berarti memang dari pihak keluarga ini Melihat adanya Luka yang tidak wajar ya Pak Di jenazah Ananda Advent Lantas apakah juga keluarga Menerima informasi Sehingga bisa memutuskan untuk melakukan Otopsi di rumah sakit Ada Malik Medan Sampai saat ini Belum keluar hasil Tadi pagi sudah dihubungi Keluarkan dari Medan Bahwa Sudah menghubungi rumah sakit Ada Malik Karena Bertuburan Dengan hari libur Maka kemungkinan hari sering Atau selasa Sudah akan dikirimkan Hasil otopsi itu Kepada Penjidik Polri Di Polda Lampung Ya baik Hasil otopsi masih ditunggu Dan bagaimana dengan Rencana pelaporan ke Propam Polda Lampung Pak Ya Rencana kami akan melaporkan ke Propam Dan juga kepada Krimum Karena ini Pengamiayaan Penghilangan jawa Secara paksa Dan terencana Kapan rencananya akan dilaporkan Pak Hari Kamis Karena baru hari Rabu Karena kami akan suasana Nuka disini Baru hari Rabu Kami akan berangkat ke Lampung Dan hari Kamis Akan melakukan Pelaporan Baik kepada Propam Mampu juga Kepada Kriminal umum Baik Hingga saat ini Pihak keluarga masih menunggu Hasil otopsi Dari Rumah Sakit Ada Malik Medan Untuk bisa melaporkan Pada hari Kamis Mendatang Ke Propam Dan juga Krimum Polda Lampung Terkait dengan Kematian Almarhum Ananda Advent Baik Terima kasih Pak Rahmat Telahum Banua Paman korban Yang telah bergabung Dalam kompas siang Hari ini Terima kasih Pak Terima kasih Bu